Pertanyaan yang seringkali muncul dari pasien ketika mereka menunjukkan ibadah puasa adalah masalah bau mulut. Sebenarnya, apa sih penyebab utama dan bagaimana cara pencegahannya? Berikut penjelasannya. Teman-teman, masalah bau mulut ketika mereka menyebabkan ibadah puasa memang satu hal yang mungkin membuat tidak nyaman sebagainya dari kita. Terutama kalau misalkan pekerjaan kita atau keseharian kita harus berkecimpung atau seringkali berjumpa dengan orang lain dan sering berkata muka, berbicara. Sehingga hal ini akan menyebabkan suatu gangguan tersendiri sehingga bisa jadi dapat menyebabkan menurunnya tingkat percaya diri seseorang. Bau mulut pada seseorang yang sedang menunjukkan ibadah puasa, penyebab utamanya adalah tidak adanya aktivitas makan ataupun minum sehingga tidak ada air liur yang keluar. Sedangkan air liur ini berfungsi untuk mengatur jumlah ataupun aktivitas bakteri di dalam runga mulut. Kalau misalkan air liurnya sedikit, maka dapat memicu pertumbuhan dan perkembang beliakan dari bakteri dan dia dapat menghasilkan gas yang dapat menyebabkan bau mulut tidak sedap. Teman-teman yang sedang berpuasa pasti relatif terganggu dengan bau mulut dan juga ingin mendapatkan cara cepat untuk menghilangkan bau mulut ketika berpuasa. Berikut tipsnya. Yang pertama pasti adalah menyikat gigi. Dengan menyikat gigi, maka sisa-sisa makanan akan hilang. Kemudian bau mulut juga akan berkurang pastinya. Dan tentunya teman-teman gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Teman-teman juga bisa menggunakan pasta gigi yang mengandung kandungan siwa karena dia berfungsi untuk antibakteri secara alami. Pasta gigi yang mengandung kandungan siwa dapat menekan jumlah bakteri yang ada dalam rongga mulut yang dapat menimbulkan bau mulut. Selain sebagai antibakteri, dia juga dapat memberikan sensasi aroma yang segar. Cara cepat yang kedua adalah berkumur-kumur dengan mouthwash atau obat kumur. Mouthwash dapat membantu menghilangkan bakteri penyebab bau mulut dan juga membantu menyegarkan nafas Anda. Tips nomor tiga adalah membersihkan lidah. Ya, kenapa lidah? Karena di lidah bisa menjadi tempat berkumpulnya atau tumbuhnya bakteri di dalam rongga mulut Anda. Gunakan alat membersih lidah khusus. Dan jangan lupa pastikan untuk kemudian membersihkannya supaya tetap higienis. Teman-teman ketika teman-teman melakukan sikat gigi, kemudian melakukan kumur-kumur dengan obat kumur dan juga membersihkan lidah, di saat berpuasa teman-teman harus memperhatikan faktor kehati-hatian. Dan juga jangan sampai berlebihan dalam melakukan sikat gigi, penggunaan pasta gigi, maupun penggunaan cairan obat kumur. Harap dikerjakan dengan hati-hati, jangan sampai ada yang tertelan. Karena tentu saja kalau misalkan itu tetap telat, dapat membatalkan puasa teman-teman semuanya. Ya, teman-teman selain dengan menggunakan tiga cara tadi, teman-teman juga dapat melakukan pencegahan. Yaitu pertama, melakukan sikat gigi secara rutin dan juga pembersihan lidah. Kemudian yang kedua, biasakan untuk minum yang cukup dan juga konsumsi sayur-sayuran dan juga buah-buahan yang banyak mengandung air. Dan yang ketiga, sebelum Ramadan mungkin ya, teman-teman dianjurkan untuk melakukan dental check-up, untuk mengetahui ada tidak hanya masalah di dalam rongga mulut, entah itu karyas, dihibat lubang, gusi radang, adanya karangiki. Jadi, jika itu ada semuanya, maka sebaiknya diatasi lebih dahulu sebelum teman-teman memasuki bulan Ramadan. Terus yang berikutnya adalah, hindari makan-makanan yang mengandung bau-bau yang cukup menyengat, seperti jengkel, peteng, bawang, kerasi. Kalau bisa dihindari untuk mencegah terjadinya buah mulut. Dan nomor lima adalah, hindari merokok. Buat teman-teman, bisa jadi ini adalah momentum untuk berhenti merokok. Insya Allah, kesehatannya akan semakin meningkat, semakin baik. Yang terakhir, buat teman-teman yang mungkin mempunyai masalah kesehatan secara umum, seperti masalah ginjal, jantung, diabetes militus, kemudian asam lambung. Teman-teman, sebaiknya melakukan check-up secara rutin, supaya faktor penyebab bau mulut yang dari, apa namanya, sistemik ya. Faktor sistemik, itu bisa terakasi. Ya, demikian tips dan langkah-langkah untuk mencegah bau mulut ketika teman-teman menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diberikan pelancaran dan kemudahan. Dan, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.